Intro Halo Traders, apa kabar Bapak Ibu semua? Kembali lagi bertemu dengan saya Setio Ibowo di materi edukasi Forex dan Gold Bagi Anda yang belum subscribe, silakan Anda subscribe dulu di channel Youtube saya Dan aktifkan loncengnya agar setiap kali saya mengupload materi edukasi Forex dan Gold Seperti ini Anda akan mendapatkan notifikasinya Jadikan channel Youtube saya sebagai sebuah perpustakaan online untuk belajar Forex, Trading dan Gold Dan semuanya itu bisa Anda dapatkan secara gratis Anda bahkan bisa request ya Pak Setio bahas ini dong, bahas itu dong Kalau saya punya bahannya, saya punya waktunya, pasti saya buatkan video edukasinya buat Anda Oke, jadi jangan lupa subscribe sekarang juga ya Dan bagi para subscriber, tidak lupa saya selalu mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Ibu semua Yang tentu saja sangat berarti bagi perkembangan channel Youtube saya Baik, kita pada materi kali ini kita akan bahas tentang candlestick Ya akan tetapi ini adalah candlestick yang levelnya itu tertinggi ya Saya beri judulnya adalah ilmu candlestick level tertinggi Blending candles ya Jadi ini menurut saya ini adalah ilmu candlestick di level yang tertinggi ya Akan tetapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir ya Karena dalam setiap materi video saya, setiap materi edukasi saya Saya berusaha semaksimal mungkin untuk membuat materi yang rumit Atau kelihatannya rumit ya, kelihatannya susah Itu akan nanti gampang dipahami oleh Bapak Ibu semua ya Oke, kita akan langsung belajar saja Tapi sebelumnya, sebelum kita belajar bersama Bisa tolong klik tombol like dulu dong di bawah agar lebih semangat Oke ya, sudah ya Oke, kita akan langsung saja ya Ilmu candlestick level tertinggi Blending candles ya Oke, kita mulai dulu ya Bapak Ibu semua Untuk dasarnya itu ada tiga elemen penting dari candlestick ya Nah, elemen pertama adalah bodinya daripada candlestick itu ya Jadi bodi ini bicara soal siapa yang mendominasi ya Jadi misalkan dari candlestick yang putih ini Dia bicara soal bahwa yang mendominasi itu adalah bullish ya Artinya dominasi buyers Buyers sedang mendominasi Sebaliknya kalau candlenya ini bearish item begini Itu artinya bahwa dominasi itu dipegang oleh sellers ya Nanti warna candle kan bisa beda-beda ya Seperti itu ya Bapak Ibu semua Jadi pertama, elemen pertama adalah bodi Ini bicara soal siapa nih yang mendominasi Ya kan kita kan harus ikut yang menang ya kan Kita harus ikut yang mendominasi Kalau misalkan bullish yang dominasi itu buyers ya Berarti kita ikut buy ya kan Kalau yang dominasi itu adalah sellers Berarti kita ikut sell ya Itu adalah prinsipnya ya Selanjutnya elemen yang kedua adalah elemen weak atau shadow ya Atau ekor Nah, elemen ekor ini bicara weak ini Bicara soal rejection atau penolakan ya Seperti gambar yang Bapak Ibu lihat di sebelah kanan ini Ini adalah bearish rejection ya Jadi harga mencoba untuk turun Kemudian dia tertolak Dan dia close lebih tinggi lagi di sini Dan ini membentuk sebuah hammer Atau katakanlah sebuah bullish pin bar Which is adalah bullish signal ya Bearish rejection Sebaliknya yang sebelah kiri ini adalah Bullish rejection ya Jadi harga mencoba untuk naik Tetapi dia ketolak Dan dia turun Dan dia close lebih rendah ya Ini membentuk sebuah bearish pin bar Atau katakanlah sebuah shooting star Shooting star Sebuah apa namanya Pola yang bearish ya Seperti itu Kenapa bearish? Karena dia di atas ditolak Ya kan Kalau dia di atas ditolak Artinya kemungkinan besar dia akan turun ke bawah Yaitu adalah bullish rejection Dan bearish rejection ya Jadi itu adalah elemen kedua Yang Bapak Ibu perlu tahu Yaitu weak atau shadow Yang bicara soal rejection ya Elemen yang ketiga adalah Kita harus bicara Harus paham soal posisi bodinya ya Karena posisi bodi itu penentu bias ya Bapak Ibu semua Anta biasnya itu mau bearish Atau bullish Itu ditentukan juga oleh posisi bodinya Misalkan ini ya Bapak Ibu semua Pada candle yang Contoh candle yang pertama ini Itu adalah Bisa dikatakan ini adalah Long legged doji Atau doji star ya Karena bodinya ini di tengah Maka kita menginterpretasikannya Biasnya itu netral ya Bapak Ibu semua Akan tetapi Kalau kita melihat Bentuk candle yang di tengah ini Karena bodinya itu Dia ada di atas Maka ini diinterpretasikan Sebagai sebuah bias yang bullish ya Tadi ingat rejection ya Bentuknya tadi rejection ya Bapak Ibu semua Jadi dia mencoba untuk turun ke bawah Kemudian dia ketolak Lalu dia close lebih tinggi ya Dan ini adalah bentuknya Dragonfly doji Atau bisa dikatakan sebagai bullish spin bar juga ya Jadi ini karena posisi Apa Bodinya itu dia di atas Jadi dia biasnya itu juga bullish Menurut posisi bodinya ya Sebaliknya yang terakhir ini ya Bapak Ibu semua Karena bodinya itu dia ada di bawah Maka ini biasnya itu bearish Dan ini adalah Gravestone doji Atau bisa disebut juga Kategorikan juga sebagai bearish spin bar ya Seperti itu Jadi posisi bodi ini Menentukan bias daripada candlesticknya ya Oke itu adalah tiga elemen Daripada candlestick yang kita perlu pahami ya Bapak Ibu semua Kita akan langsung ke materi yang selanjutnya Yaitu candlestick masterclass Nah ini dia ya Blending candles Apa itu Pak maksudnya Blending candles Oke kita akan langsung saja ke materinya ya Jadi ini adalah prinsip blending candles Blending candles itu menggabungkan candles ya Bapak Ibu semua Jadi prinsip blending candles itu seperti ini Bapak Ibu ya Jumlah candle itu minimal itu dua candle Maksimal secara teori itu unlimited ya Akan tetapi ya kita Wadumun kita secara teori itu kita bisa menggabungkan jumlah candle yang unlimited Akan tetapi kita juga harus pakai logika kita ya Yang rasional aja ya Bapak Ibu semua Toh nanti juga akan Kita juga melihat berdasarkan apa namanya Kondisi yang di market ya Nanti kita akan bahas Apa Semuanya ya Jadi secara teori jumlah candle nya itu minimal dua Maksimal secara teori itu unlimited ya Mengenai open dan close nya ya Nilai open itu diambil dari open candle Pertama nilai close diambil dari close candle terakhir ya Nanti kalau ada contohnya pasti Bapak Ibu akan lebih paham ya Terus yang ketiga adalah soal high dan low nya ya High dan low nya itu diambil dari high tertinggi dan low tertinggi Dari cluster candle yang kita hendak analisa ya Nanti pasti ini prinsipnya harus 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 Apa dulu ya Yang penting yang ini ya Bapak Ibu semua untuk kita itu bisa melakukan blending candles ini ya Oke sekarang kita akan langsung masuk ke contohnya ya Bapak Ibu semua Jadi ini ya Jadi ini ada dua candle nih Bapak Ibu ya Candle satu dan candle dua ya kan Nah kedua buah candle ini Ternyata kalau digabungkan itu dia membentuk sebuah hammer ya Tadi prinsipnya ingat ya Bapak Ibu ini adalah candle yang pertama Ini candle yang terakhir ya kan Karena ada dua candle aja ya kan Untuk open nya kita ambil dari opening candle yang pertama ya kan disini Ya disini Open nya kita ambil open dari candle yang pertama Untuk close nya kita ambil close dari candle yang kedua disini ya Artinya apa? Artinya ketika digabungkan Ketika digabungkan ketika di blending Dia membentuk bodi yang beris ini ya Bodi hitam ini ya Karena open nya itu lebih close nya itu lebih rendah daripada open nya ya Nah panjang candle nya ya panjang candle nya itu diukur dari high ke low nya ini Bapak Ibu ya Jadi disini kita melihat ada dari blending candle ini Itu membuat membentuk satu pola baru ya Pola baru yang adalah which is hammer atau pin bar ini ya Yang mana merupakan apa namanya pola bullish ya Sudah lumayan taham ya Bapak Ibu ya Jadi sekali lagi untuk open nya itu kita ambil open pada nilai open candle yang pertama Sedangkan untuk close nya itu kita ambil di nilai close dari candle yang kedua ya Gampang ya kita lanjut ya Bapak Ibu semua ya Nah ini adalah contoh lagi ya Ini adalah contoh dua buah candle lagi ya Bapak Ibu Jadi ini ada candle berries, ini ada candle bullish ya kan Dan akhirnya ternyata ketika di blending itu dia membentuk sebuah hammer ya Membentuk sebuah hammer dan kalau Bapak Ibu perhatikan Kalau Bapak Ibu yang sudah agak pengalaman Tahu bahwa ini adalah bentuk apa? Ini adalah bentuk bullish engulfing ya Jadi jangan heran kalau bullish engulfing itu menghasilkan signal buy Kenapa? Karena bullish engulfing yang seperti ini Itu ketika dia di blending ternyata dia membentuk sebuah hammer atau sebuah bullish pin bar Ya nangkap ya Bapak Ibu sebaliknya disini ya Bapak Ibu semua Disini kita melihat adanya apa namanya berries engulfing ya Beris engulfing itu kan adalah pattern yang terdiri dari dua buah candle Kenapa ini kemudian dibaca sebagai berries? Karena ternyata ketika digabungkan ketika di blending ternyata dia membentuk sebuah shooting star Atau berries pin bar Jadi jangan heran beris engulfing yang seperti ini Itu dia menghasilkan signal sell Nangkap ya Bapak Ibu semua ya Kita akan lanjut ya Ini adalah contoh yang selanjutnya ya Bapak Ibu semua Ini adalah contoh dimana ada dua buah candle yang membentuk sebuah pattern Yaitu piercing line Piercing line ini adalah pola candle Pola candlestick dua candle juga ya Yang ternyata ketika digabungkan ya Bapak Ibu sekali lagi Open diambil dari nilai open candle pertama Dan close diambil dari nilai close candle kedua ya Prinsipnya selalu seperti itu ya Oleh karena itu yang dihasilkan adalah sebuah hammer yang bodinya itu berries begini ya Akan tetapi karena hammer itu kan dia menghasilkan signal buy ya Bapak Ibu persis sama seperti piercing line ya Jadi sekali lagi tidak heran kenapa piercing line yang seperti ini Itu menghasilkan signal bullish kenapa Karena ketika di blending ketika digabungkan ternyata dia membentuk sebuah hammer atau sebuah bullish pinbar ya Sebaliknya ini adalah dark cloud cover ya Ini adalah lawan apa pola lawan daripada piercing line Itu menghasilkan apa namanya signal berries kenapa Karena ketika digabungkan ketika di blending ternyata dia membentuk shooting star atau apa namanya berries pinbar ya Nangkep ya Bapak Ibu ya gampang kan ya Gampang ya kan Oke kita lanjut ke apa namanya ke materi yang selanjutnya Nah ini banyak ada pertanyaan muncul Bagaimana jika menggabungkan banyak candlestick ya Ini pertanyaan yang penting ya Kalau menggabungkan dua sih gampang ya Bapak Ibu semua Tapi bagaimana jika menggabungkan banyak candlestick ya Nah itu kita akan lihat disini ya Bapak Ibu Prinsipnya sama aja ya disini contoh saya menggunakan contoh Ini saya menggabungkan atau saya memblending 34 candles ya 34 candles Dan prinsipnya sama saja ya Bapak Ibu kita mengambil opennya itu Kita ambil open dari candle yang pertama ya Terus close-nya kita ambil close daripada candle yang terakhir Dan dia membentuk a body yang berries seperti ini ya Untuk high-low-nya kita ambil high yang tertinggi Dan low-nya kita ambil low yang terendah Ternyata setelah diperiksa setelah di blending candle-nya ya 34 candle yang ada di area kuning ini Ternyata membentuk sebuah berries pinbar atau shooting star Ya atau shooting star Jadi kalau kemudian harga itu dia bergerak berries setelah dia mengalami ranging atau base disini Jangan heran Kenapa? Karena ternyata dia membentuk ketika di blending dia membentuk sebuah berries pinbar atau shooting star ya Ini bagi trader yang tidak mengerti blending star Mereka nggak akan tahu Mereka nggak lihat ini ya Mereka lihatnya ini area base Yaudah area base aja ya Kita tunggu-tinggal tunggu breakout ke atas atau breakout ke bawah Ya kan? Akan tetapi kalau kita menguasai ilmu blending candles ini Kita bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat orang lain Ya apa yang tidak bisa dilihat trader lain Kita sudah tahu wah ini ternyata berries pinbar Wah ini arah breakout-nya kita bisa prediksi dengan ketepatan yang lebih besar ya Dengan probabilitas yang lebih besar bahwa ini aranya akan turun Tapi sekali lagi ini bicara soal probabilitas ya Bapak Ibu semua Tidak ada kepastian Kita hanya bisa memperbesar probabilitasnya saja ya Seperti itu ya Bapak Ibu semua Jadi ini kita blending 34 candle Mau blending 100 candle 1000 candle pun logikanya sama ya Prinsipnya sama saja ya Tapi sekali lagi seperti yang sudah saya katakan Ya kita harus rasional dong Ya kan nggak mungkin juga kita blending 1000 candle ya kan Ya kalau misalkan terjadi ya memang nggak apa-apa Prinsip ini bisa digunakan juga ya Tapi ya sekali lagi harus rasional ya Harus sesuai dengan kondisi pasar juga ya Oke jadi ini contohnya ya Bapak Ibu Walaupun memblending banyak candle Tetap prinsipnya itu sama sehingga Gampang atau sulit nih? Gampang dong Ya kan gampang Kalau bingung bisa komen di kolom komentar ya Bapak Ibu semua Nah selanjutnya kita itu mau memprediksi arah breakout Ya kan? Nah misalkan kita lihat seperti yang gambar yang Bapak Ibu lihat ini ya Di sini kan kita mau bingung nih Setelah harga membuat base di sini ya Di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini ya Itu kita bingung Waduh harga sedang buat base nih Dia sedang ranging, dia sedang choppy Selanjutnya mau kemana ya? Nah itu kita bisa praktekan ilmu blending candles ini Untuk memprediksi arah breakoutnya ya Bapak Ibu semua Ya tinggal Bapak Ibu praktekan aja ya Prinsip-prinsip yang sudah saya jelaskan tadi Kalau misalkan mau lihat pola-pola seperti ini Atau ketika melihat harga sedang membuat base Atau membuat range Atau dia sedang konsolidasi Ya tinggal dipraktekan aja Candlenya di blending aja ya Lalu kita buat prediksi Oh ternyata ketika di blending nih Ternyata candlenya membentuk bear spin bar Yaudah kita prediksinya sell Atau ketika di blending dia membentuk suatu bullish engulfing Misalkan yaudah buy Atau misalkan ketika di blending membentuk bearish engulfing Yaudah kita sell Yang jelas Bapak Ibu juga Kosa kata candlesticknya juga harus banyak ya Bapak Ibu semua Agar supaya bisa melakukan prediksi dengan lebih baik ya Jadi kalau misalkan bingung Wah ini mau kemana nih Dia buat base ya kan Arah selanjutnya mau kemana Nah kita bisa menggunakan teknik blending candle ini Untuk memprediksi arah breakoutnya Jadi kalau bingung lihat begini ya Just blend them candles ya Gabungin aja Di blending aja candlenya ya Maka kita bisa melakukan suatu prediksi yang lebih baik ya Oke ya Bapak Ibu semua Sekarang kita akan lanjut Nah thanks for watching ya Bapak Ibu semua Jika Bapak Ibu mendapati video ini bermanfaat Silahkan like, komen, share ke media-media sosial Agar semakin banyak trader di Indonesia mendapatkan manfaat Oke sampai berjumpa di video saya yang selanjutnya Dan salam cuan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!